Sekarang aku mau jelasin dikit soal kasus anisometropia. Nah, kalau tadi miopia, hipertopia, astigmat itu diagnosis monokular satu mata, anisometropia itu diagnosis binokular. Karena kamu harus membandingkan mata kanan dengan mata kiri. Itu baru bisa kamu diagnosis anisometropia apa enggak. Oke, kita belajar dulu. An ini artinya tidak. Iso itu artinya sama. Metropia ya berarti refraksinya. Kayaknya maksudnya apa? Refraksi antara mata kanan dengan mata kiri itu tidak sama. Contohnya, misalkan mata kanannya minus 6. Mata kirinya minus 2. Ini anisometropia enggak? Jelas lah anisometropia. Satunya miopia berat, yang satunya miopia ringan. Nah, tapi perbedaan ini akan makin tidak yakin kalau jaraknya tipis. Misalkan, OD-nya S-nya minus 2,5. Nah, OS-nya S-nya minus 2. Kamu mau bilang dia anisometropia atau enggak kalau kayaknya? Bingung. Jadi, kita menetapkan ada cut off-cut off-nya. Kapan kita bilang seseorang itu anisometropia atau tidak? Oke, kita lihat yang pertama dulu. Kalau dia miopia, artinya mata kiri dan mata kanannya miopia. Kalau beda jarak miopianya lebih dari sama dengan 2 diopteri, maka kita bilang dia anisometropia. Oke? Next, hipermetropi. Kalau mata kanan dan mata kirinya jarak perbedaannya adalah lebih dari sama dengan 1 diopteri, maka dia kita sebut anisometropia. Yang terakhir adalah astigmat. Kalau jarak dari astigmatnya yang kanan dengan yang kiri, jarak silindernya itu bedanya lebih dari sama dengan 1,5, maka dia juga masuk ke anisometropia. Sampai di sini ada yang bingung enggak? Jadi, misalkan aku kasih OD-nya S plus 0,5, habis itu OS-nya S plus 1,5. Kira-kira ini masuk ke mana? Anisometropia. Bagus ya. Termasuk anisometropia. Enggak usah dijabarin. Dia anisometropianya yang mana enggak usah. Yang penting kamu sebut aja. Dia anisometropia. Paham ya sampai di sini. Jadi anisometropia pure. Membandingkan mata kiri dengan mata kanannya gimana? Oke. Kita bisa koreksi anisometropianya. Sebelumnya aku mau kenalin kamu dengan istilah namanya aniseikonia. Nanti kita juga akan bahas ada penyakit yang namanya amblyopia. Ini beda. Nah, pertama kita sebut dulu si aniseikonia ini apa sih? Aniseikonia ini adalah perbedaan ukuran benda dari mata kanan ke mata kiri. Oke. Pasien dengan anisometropia bisa memiliki gejala aniseikonia, teman-teman. Kenapa? Karena makin besar koreksi kacamata kamu, makin gede koreksi kacamata kamu, ukuran benda itu akan semakin berubah. Teman-teman, kalau punya lensa kacamata ada dua gitu ya, yang minus kecil, minus gede. Kalian coba bandingin deh. Lensa yang minusnya gede, itu bendanya akan lebih kecil kalau kalian pakai kacamatanya dibandingkan pakai kacamata dengan lensa minus yang lebih kecil. Jadi, kamu bayangin kalau misalkan dalam kacamata kamu, gitu ya, pasiennya yang ini minus enam, yang ini minus dua. Ukuran benda yang di sini akan mini, ukuran kecil. Oke, ini ukurannya lebih besar. Jadi otaknya akan pusing. Gambarnya sih tajam ya, tapi karena satu mata lihatnya ukuran lebih kecil, satu mata lihatnya ukuran lebih besar, pusing pasiennya. Sehingga ini akan menyebabkan problem yang namanya aniseikonia, perbedaan ukuran benda. Anisometropia bisa menyebabkan aniseikonia. Biasanya kalau perbedaan dioptri sudah lebih dari tiga, lebih dari tiga dioptri, itu sudah pusing otak. Oke, kenapa sih dok bisa terjadi aniseikonia ini? Kenapa kalau pakai kacamata, ukuran kacamata makin gede, ukuran benda makin berubah? Karena kalau kamu pakai kacamata, ada jarak dari kacamatanya ke kornea kamu. Kamu kalau yang pakai kacamata, boleh coba lepas kacamatanya, kalian coba jauhin. Jauhin, deketin, jauhin, deketin. Kalian akan lihat kalau kalian minus ya. Ketika kalian deketin ke mata kalian, benda yang ada di depan lensanya itu akan makin gede. Oke, semakin kalian jauhin dari lensa matanya, bendanya yang ada di depan kacamata kamu akan makin kecil. Oke, makin deket lensa koreksi ke mata, ke kornea kalian, makin sama ukurannya dengan ukuran benda aslinya. Makin jauh kamu pakai kacamatanya, makin ada efek magnifikasi atau efek shrinking, mengecilnya. Kenapa aku cerita ini? Karena orang yang pakai kacamata pasti ada jarak dari mata ke kacanya. Kan nggak mungkin kacanya nempel di kornea. Bener ya? Jadi solusinya gimana dok? Kalau ada pasien anisekomi ya, ada dua cara kita terapinya. Yang pertama, skip kacamata sama sekali, kita kasih dia lensa kontak. Kamu kasih dia lensa kontak minus 6 buat mata kanannya. Kamu kasih lensa kontak minus 2 buat mata kirinya. Ini bener dok? Nggak pusing? Nggak. Karena lensa kontak nempel sama kornea. Jadinya efek ukuran kecil gede itu nggak ada. Itu cara pertama. Cara kedua adalah kamu kasih lensa kontak mata kanannya. Misalkan ini ya, minus 6 sama minus 2 ya. Lensa kontak mata kanan kamu kasih minus 4. OS tidak pakai lensa kontak. Habis itu kacamatanya kamu buat minus 2, minus 2. Kayak gitu. Ini pusing nggak dok? Kalau kayak gini. Nggak pusing. Karena panjang kacamatanya sama nih. Ukuran dari kacamatanya sama. Lensa kontak kan nempel kornea. Nggak ada efek ke ukuran benda. Ini pernah keluar di soal TO, teman-teman. Gimana cara kita mengkoreksi aniseikonia? Ada caranya seperti ini. Paham ya? Tapi ya, aku mau ngingetin sekali lagi anisometropia itu perbedaan antara sferis atau silindris dari mata kanan dan mata kiri. Nggak ngomongin ukuran. Ya, aniseikonia itu ngomongin perbedaan ukuran benda. Oke, amblyopia beda lagi. Nanti kita bahas secara terpisah. Itu ya. Sampai di sini. Untuk anisometropia ada yang bingung? Sampai di sini.